Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa lagi dengan saya Denny Dwika Masih di channel saya Channel yang mengupas hal yang berkaitan dengan Masa lalu Baik itu barang, kuliner, maupun mainan Jangan lupa untuk terus like, share, dan subscribe Supaya saya terus bisa mengembangkan channel saya Untuk kemanfaatan kita semua Nah, untuk kali ini Saya akan mengupas Tiga benda Masa lalu Yang mungkin ya masih banyak yang tahu Masih banyak yang tahu Mungkin masih banyak yang punya Menyimpan di rumah, di gudang masih ada Tapi bagi anak-anak sekarang ini Sesuatu yang Ya, mungkin mereka juga Mengirai-irai ini Untuk apa ya Oke, langsung saja Yang pertama adalah Ini Ini adalah Mungkin yang tahu ya Ini adalah piringan hitam Ya, jadi piringan hitam ini Adalah sebuah Benda Yang bisa diputar di Turn table Atau alat pemutar piringan hitam Ya, gramophone gitu Ya, caranya ini diletakkan di Alatnya Sayang-sayang yang nggak punya Udah Udah laku Ini bentuknya ya Seperti ini Diletakkan nanti dia akan berputar Kemudian ada jarumnya Jarum gramophone itu yang nempel di sini Ya, kemudian nanti lewat speakernya Dia akan memiliki Suara yang bisa dinikmati Itu Ini Saya juga tidak Mengalami mungkin Tahun-tahun 70-an ya Atau hanya orang-orang tertentu saja yang punya Itu Kalau orang-orang desa macam saya mah Mungkin juga Gak punya Belum pernah Menyaksikan Belum pernah Mainin ini gramophone Atau Piringan hitam yang diputar lewat gramophone Ya Nah, yang kedua ini lebih familiar Ya Yang kedua ini lebih familiar Mungkin Sering-sering juga tahu Ya Ini adalah Kaset Pita Ya Orang sering menyebutnya Kaset Pita atau Pita Kaset Atau Kaset saja Nah Seperti apa sih isinya Jadi di sini ada Label penyanyinya Kalau ini namanya Kahitna Tempat Bang Hedi Yudus Ya Isinya seperti ini Nah ini adalah Pitanya yang di dalam ini Ya Warangnya coklat tua Ini Nah ini nanti kalau Kita Letakkan di tape Kemudian Kita putar Ini bisa ada Suaranya Ini kita singkirkan dulu ya Nah Pemutannya Juga ada di sini Nah ini namanya adalah Tape Wah Tape Recorder Ini campur dengan radio ya Caranya gimana sih Ya caranya ini dipencet untuk Bagian eject Nah dia akan membuka Kemudian Kaset kita letakkan di sini Ya Begitu Kalau headnya di bawah Berarti dia Hadapnya ke bawah Pas di atas Tetap Kemudian kita Play Wah Maka terdengarlah Musik-musik Merdu Ya dari penyanyi-penyanyi Yang Luar biasa Ya Jadi kalau dulu sih Beli kaset itu Paling harganya ya 3.500 Bahkan ada yang Pas belinya 1.250 Sampai kemudian Ada Kenaikan harga yang cukup Sini kesikan itu 6.000 Itu udah pada ribut Kemudian sampai 25.000 rupiah Setelah itu Kaset ini tergantikan 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 Oleh Ya Internet Kalau sekarang Tergantikan oleh Youtube Dimana orang bisa Mainin musik Bisa nyetel Musik Dimanapun Kapanpun Kemudian hanya Dikan satu alat Kalau dulu harus Pake ini Tape Kemudian ada Kasetnya Begitu Nah Sebelum Berakhir Saya mau Tanya Mungkin ada yang Tau Mungkin jawabnya Di komen ya Saya punya Kaset ini Kaset ini Pertanyaannya Simple Apa hubungan Kaset Dengan Pensil Apa hubungannya Kaset Dengan Pensil Anak Zaman dulu Pasti tau Tapi ada Zaman sekarang Masih mikir-mikir Ini apa hubungannya Untuk nulis apa Untuk nulis nama Atau apa Coba di Kolom Komentar Oke Sekian dulu Dari saya Ada Pedang hitam Ada Kaset Dan ada Tip Sama apa Hubungannya Kaset Dengan Pensil Terima kasih Jangan lupa Subscribe terus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih